Pasca gepa dengan kekuatan 5,6 magnitudo di Cianjur, Jawa Barat, Senin Siang, banyak bangunan rumpah warga rusak hingga ambruk tanpa tersisa. Salah satunya seperti di desa Padaluyu, Kejabatan Cigedang, Cianjur, Jawa Barat, yang membuat sejumlah warga tertimpa reruntuhan. Beginilah kondisi bangunan rumpah warga yang ambruk di kampung Balendongan. Desa Padaluyu, Kejabatan Cigedang, Cianjur, Jawa Barat, pasca diguncang gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Akibat kejadian tersebut, tiga warga sempat tertimbun oleh material bangunan. Dengan alat seadanya, dua orang dapat segera diselamatkan oleh warga, sementara satu orang lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk dievakuasi. Ini ada tiga orang, yang dua alhamdulillah sudah diselamatkan, yang ini tinggal satu lagi di dalam, yang laki-laki. Kalau luka saya belum bisa melihat jelas ya, karena sudah dibawa ke rumah, kayaknya nggak tahu dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, ya Allah, putih! Pasca diguncang kembali 5,6 magnitudo, sejumlah bangunan rumah di kampung Padakti, desa Tegalega, Kejabatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, juga rusak parah. Bahkan salah seorang ibu sempat tertimpa dan tercepit reruntuhan bangunan. Sejumlah warga pun berupaya mengevakuasi sang ibu dari reruntuhan. Sementara sejumlah warga lain segera menyelamatkan diri keluar dari rumah. Mereka pun memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satunya tenda darurat hasil swadaya masyarakat. Habis sholat, saya ke dapur, tiba-tiba ada yang petasan, bukan petasan, gelap. Gimana kalau gelap, kalau mau ini. Dari situ banyak orang yang teriak-teriak, saya di dalam rumah, saya roboh, di dapur semua, saya semua kena. Kota itu tertimpa reruntuhan. Tidak, tertimpa reruntuhan ini tembok. Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 62 jiwa dan diperkirakan bisa bertabah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Isyan, Ayus, mengaporkan.